Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat menetapkan syarat untuk bakal calon perseorangan atau independen dalam pemilihan kepala daerah Kota Bukit Tinggi 2024 minimal mendapat dukungan dari 9.507 suara pemilih. Hal itu disampaikan KPU Bukit Tinggi saat sosialisasi pendaftaran bakal calon perseorangan yang minim dihadiri oleh tamu undangan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bukit Tinggi mengadakan sosialisasi pendaftaran bakal calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 di Bukit Tinggi. Kegiatan sosialisasi yang dibuka oleh Ketua KPU Kota Bukit Tinggi Satria Putra terlihat sepi hadirnya. Tidak satupun musbida yang diundang yang hadir sehingga kursi undangan VIP tersebut kosong. Kursi bundokan doang, toko adat, dan beberapa organisasi masyarakat juga terlihat tidak diduduki. Ketua KPU Bukit Tinggi Satria mengaku berharap pihak yang diundang dapat hadir, namun tak dapat berharap lebih karena adanya beberapa kegiatan yang digelar serentak dan mendadak sehingga ketidakhadiran dapat dimaklumi. Sementara menurut Satria dalam sosialisasi bahwa untuk jalur perseorangan atau independen untuk maju menjadi calon wali kota Bukit Tinggi, syarat minimalnya didukung oleh 9.507 pemilih, yaitu 10% dari jumlah daftar pemilih tetap pemilu 2024 sebanyak 95.068 warga. Yang berdempet itu acaranya mendadak semua, yang penting kita undang, kita akan butuh juga kawan-kawan wartawan untuk menyampaikan kegiatan kita hari ini ke kelayak banyak. Ya dalam undangan di absensi tadi kita lihat itu ada satu sepertinya bakal calon perseorangan yang akan mengikuti satu orang tadi Pak Nofil sepertinya yang datang. Syarat suara yang harus dipenuhi tersebut dibuktikan melalui tanda pengenal warga yang mendukung calon perseorangan dan wajib tersebar minimal dari 50% kecematan di kota Bukit Tinggi. Sementara salah seorang bakal calon independen yang hadir saat sosialisasi KPU Nofil Anovertal mengatakan akan maju menjadi wali kota Bukit Tinggi melalui jalur independen atau perseorangan dengan syarat 9.507 suara dukungan yang sudah didapatkan. Ya saya nggak tahu, saya kira saya hadir di dalam memenuhi undangan ini karena memang niat kami maju untuk kontestan Pilkada ini serius dan makanya kami tunjukkan dengan kehadiran di sini. Ya insya Allah ini kan sudah kami persiapkan cukup lama dan kami sudah intens berhubungan dengan kawan-kawan KPU. Mungkin tidak hanya KPU Bukit Tinggi, saya juga punya rekan-rekan di KPU ilang yang lain sehingga informasi-informasi itu kan semuanya tidak akan jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh KPU Bukit Tinggi. Nah itu sudah kami persiapkan dan kami insya Allah sesuai schedule nanti kami akan mendaftar sesuai dengan planning A kami bahwa kami akan maju di persorangan. KPU Bukit Tinggi telah menetapkan tahapan dan jadwal pemenuhan syarat dukungan calon perseorangan yaitu pada 5 Mei hingga 19 Agustus 2024. Sementara pengumuman pendaftaran pada 24 hingga 26 Agustus, pendaftaran calon dilaksanakan pada 27 hingga 29 Agustus 2024 dari penetapan pasangan calon pada 22 September 2024. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wayu Sikumbang, INews melaporkan.